Pemirsa terkait video aksi tawuran yang sempat viral di media sosial, Wakapoloresta Jambi AKP Pendur Hadiansyah membeberkan kronologi penanggapan 32 remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di Jambi, Kamis 28 November 2024. Sebelumnya, aksi tawuran antar remaja di wilayah kota Jambi sempat viral di sosial media. Dalam video apatir memperlihatkan puluhan anak remaja yang diduga hendak melaksanakan tawuran. Aksi tawuran tersebut terjadi dua kali di hari yang sama, pada hari Jumat lalu, di wilayah Tanjung Lumut, Kelurahan Talang Bakung, dan Simpang Gatot Subroto, kota Jambi. Wakapoloresta Jambi AKP Pendur Hadiansyah mengatakan, dari peristiwa di Tanjung Lumut, berdasarkan laporan dari masyarakat, pihak yang bergerak cepat mendatangi TKP dan berhasil mendapatkan identitas pelaku yang terlibat dan segera mengamankannya. Yakni berinisial MNZ, dan saat ini dikembangkan, pihak yang berhasil mengamankan dua pelaku yang lain. Sementara untuk di TKP Gatot Subroto, AKP Pendur Hadiansyah menyampaikan, dari video yang tersebar dan viral di media sosial dan keterakan masyarakat di TKP, pihak yang berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial AFS. Kemudian saat dikembangkan, pihak yang berhasil mengamankan 28 orang pelaku yang lain. Pertama, kami berhasil mengamankan inisial, MRZ, dari keterangan yang bersangkutan berkembang, sehingga akhirnya kami berhasil mengamankan dua orang yang lain. Kemudian dari TKP di Simpang Gatot Subroto, berdasarkan video yang berada di dunia maya, kemudian di media sosial, kemudian berdasarkan bahan keterangan yang kita dapatkan di TKP, kita berhasil mengamankan satu orang pelaku, awalnya yaitu atas nama AFS, dan kemudian dari keterangan yang bersangkutan, kita berhasil mengamankan kepada 28 pelaku yang lain. Tentunya kami dari Boresta Jambi sudah melakukan berbagai upaya untuk melanggulani tawuran antar pelajar ini, baik upaya-upaya preemptif seperti sosialisasi, kemudian pembinaan ke sekolah-sekolah, termasuklah kelangkah preventif, pada jam-jam rawan kami melaksanakan patroli, sampai dengan yang sekarang ini, upaya penegakan hukum. Tapi tentunya upaya yang sudah kami lakukan ini akan kurang maksimal apabila tidak ada dukungan dari tentunya para orang tua, anak-anak kita ini, kemudian dari pihak sekolah, dan tentunya pada masyarakat luas pada umumnya. Tentunya pada kesempatan ini, kami juga mengatuh hati Bapak-Ibu sekalian untuk mari kita bersama-sama menanggulani tawuran antar pelajar ini sehingga kita terus terulang dan terulang. Selanjutnya, AKPP Durhadi Ansyah menyampaikan bahwasannya pihaknya telah melakukan upaya guna menanggulani, seperti sosialisasi, pembinaan ke sekolah-sekolah, termasuk langkah-langkah preventif, melaksanakan patroli di jam-jam rawan, sampai dengan upaya pendekakan hukum. AKPP Nurhadi Ansyah mengatakan, upaya yang dilakukan akan kurang maksimal apabila tidak ada dukungan dari orang tua dan pihak sekolah.